Halo guys welcome back to YouTube ke YouTube channel YouTube nya Fajrkern gimana kita lebih sering main game dan gamenya itu ya tahun seminggu yang lalu aku udah bikin video yang sebenarnya kurang penting dan udah kurang penting duransinya lama lebih dari target yang sudah aku tentuin karena selama ini yaitu 20 menit kebawah tapi di video itu durasinya udah 25 menit so kali ini aku cuma bakal nge-review kelanjutan dari pembangunan yang udah bikin selang waktu seminggu dari yang hari ini beberapa kali penampahan yang telah aku bikin karena kenapa kenapa aku nggak videoin karena aku mikirnya nanti kita videoin kalau kalau kepotong-potong karena aku dapat ide dapat inspirasinya itu waktunya itu beda-beda kapan masuk inspirasi dan itu nggak mesti banyak detail-detail kecil itu juga termasuk inspirasi yang makan waktu lama buat misalnya ide-idenya so penambahan apa yang yang udah aku bikin seminggu kebelakang itu itu ada kompleks sekolah ya nah ini ini kalau aku sendiri lebih suka manggil kan manggil lebih suka kasih nama eh kampus tapi kampusnya untuk SMA aja ini kompleksnya dari dari pokoknya jalan lurus ini sampai ke bawah ini ini adalah kompleks kampus dari sekolah ini kita kasih nama ya SMA Fajar Sakti jadi ini nama kompleks ini kompleks kampus SMA Fajar Sakti dan kalau kalian nge di beberapa episode kemarin aku udah bikin banyak rumah tapi penduduknya masih 300an dan setelah aku bikin sekolah duduknya nambah sekitar sekitar 10% 300 tambah 10% 700 ya sekian dan sebelum aku bikin kompleks kampus ini aku juga eh bikin zona zona perkotaan atau pokoknya residential dan komersial itu disatuin ini komersial ini residential residential ada komersilnya seperti aku bilang di episode yang lalu kenapa aku nggak terlalu banyak pakai komersil karena bangunan komersial itu banyak yang kurang cocok sama konsep aku terlalu tinggi atau terlalu melebar atau pokok tema bangunnya itu enggak masuk makanya aku sering lebih lebih banyak bikin kompleks residential aja kayak ini residential 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 juga dan penambahan detail-detail untuk area parkir karena aku udah bilang di episode-episode yang dulu yang kemarin kalau aku bakal fokusin kota ini yang belum ada namanya ini yang aku pengen cara enamnya itu dari viewer subscriber dan subscriber aku pengen di kota ini eh pedestriannya itu jalan so jalan-jalan kayak gini ada orang dan penggunaan kendaraan-kendaraan mobil itu dikurangin dan untuk sementara transposasi yang aku sediain cuma kereta api dan eh ya jalan 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 mobil dan aku nggak tahu kenapa eh stasiun itu nggak pernah ada penumpang nggak pernah antrean nol usage nol aku nggak tahu kenapa guys ada yang bilang karena karena eh karena banyak mobil atau banyak bangunan aku paham guys so dan selain itu aku juga ya nggak banyak sih nantinya aku mungkin bakal selesaiin bagian peta ini dulu dan untuk sekarang aku mungkin cuma bakal nambah satu track untuk perangkat api yang bakal kita sambungin ke sini ke bagian ini namun aku belum tahu gimana contohnya kita kasih eh jembatannya apa di sini terus-terus langsung ke sini ataukah di sini tapi kayaknya lebih lebih efisien dan efektif kalau kita cari sini karena tidak ada 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 sungai-sungai karena ini lejana aku bakal sambungin bakal jadiin sungai aja sampai ke sini ya jadi ya kita bikin orang kereta apinya ke sambungin ya selamat menikmati 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 kapal-kapal gak bakal bisa lewat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys bye-bye 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 bye-bye